Selain mengganggu pernafasan manusia, kabut asap juga menyebabkan produksi pertanian menurun. Di Jambi, produksi cabai menurun akibat kabut asap yang melanda sejak beberapa pekan terakhir. Akibat kabut asap, daun cabai mengering dan keriting serta buah cabai mengerucut. Produksi cabai menurun di semua kabupaten di Provinsi Jambi. Kondisi ini sebelumnya diperparah dengan harga jual yang rendah. Selain cabai, tanaman manggis di kabupaten Kerinci juga diprediksi mengalami pengurangan produksi. Sebab saat ini tanaman manggis sudah mulai berkembang namun kekurangan serapan air. Sementara untuk tanaman hortikultura lain seperti sayuran tidak mengalami masalah sebab lahan sayur-mayur banyak di daerah yang berdekatan dengan sumber air.